Usai menggelar rekonstruksi di Kelapa Gading, Jakarta Utara, polisi membawa ke-36 tersangka ke markas John K. di Titian Indah, Bekasi, Jawa Barat. Kita akan segera bergabung dengan rekan Nadia Valeri di sana. Ya Nadia, apakah rekonstruksi di markasnya John K. sudah dimulai? Saat ini proses rekonstruksi dari kasus pengadiayaan dan juga upaya pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok John Refra alias John K. kembali dilanjutkan tempatnya di markas John K. di Jalan Titian Indah, Bekasi, Jawa Barat. Di mana tempat ini, Arlista ini merupakan markas John K. yang digunakan sebagai salah satu tempat bagi John K. dan juga anak buahnya untuk merencanakan upaya pembunuhan yang akan dilakukan kepada Nuskei pada 21 Juni lalu. Sebelumnya Arlista untuk proses rekonstruksi sudah berlangsung di dua TKP lainnya yakni di Jalan Pegang Sandwa, Kelapa Gading, Jakarta Utara dan juga di Cempaka Putih di mana dua tempat ini juga menjadi lokasi di mana anak buah John K. merencanakan upaya pembunuhan dan juga membagikan senjata serta kendaraan yang digunakan pada saat kejadian tersebut. Untuk proses rekonstruksi hari ini, Arlista rencananya masih akan berlangsung di satu lokasi lain yakni di Polda Metro Jaya di mana nantinya untuk rekonstruksi di Polda Metro Jaya ini akan mewakili kejadian penganiayaan dan juga upaya pembunuhan di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat dan juga di Green Lake City, Cipondo, Tanggerang. Polisi memilih untuk mengalihkan dua TKP tersebut menjadi Polda Metro Jaya untuk mencegah kerumunan dan dikarenakan hari ini memang polisi menghadirkan langsung tersangka yakni John K. dan juga 36 anak buahnya maka untuk rekonstruksi dilakukan di Polda Metro Jaya untuk mencegah adanya serangan dari kubu Nuskei. Untuk proses rekonstruksi yang berlangsung hari ini, Arlista dari pihak penyidik ini berharap akan menemukan fakta baru untuk dapat melengkapi berkas perkara sehingga nantinya untuk kasus John K. ini dapat secepatnya dilimpahkan ke persidangan. Arlista. Terima kasih banyak Nadia Valery atas laporannya langsung dan kami masih menantikan informasi terbaru dari olah TKP di sana.